GUDEK MANGGAR Ini namanya gudeg manggar, sekilas masih sama kok dengan gudeg gori atau nangka muda yang menjadi menu andalan kota Yogyakarta. Gudeg manggar ini dibuat dari bunga kelapa, FEMS, sehingga teksturnya lebih renyah di lidah. Awalnya, gudeg manggar ini hanya disajikan ketika hari raya besar dan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Lama-kelamaan, gudeg manggar makin populer dan bisa disantap siapa saja. FEMS, manggar disebut juga mayang kelapa atau bunga kelapa. Biasanya, manggar hanya didapatkan dari pohon kelapa yang tidak produktif. Sepintas, manggar bentuknya seperti padi, FEMS. Ada batang dan bagian yang mirip biji-bijian. Dari 1 kg bunga kelapa ini, hanya mendapatkan 1.4 kg manggar yang bisa dimasak. Bumbu yang digunakan sederhana, FEMS. Tapi, proses masak gudeg manggar ini bisa makan waktu sekitar 14 jam lamanya. Wah, lama juga ya. Proses yang lama ini bisa menghasilkan tekstur bunga kelapa yang lebih lunak, FEMS. Sayangnya, gudeg manggar jarang beredar karena bahan bakunya susah didapat. Tapi, kalian masih bisa menjumpai dan menikmati gudeg manggar di daerah asalnya kok, yaitu bagian selatan Jogja alias sekitar Bantul. Gudeg manggar paling pas dimasak dengan kayu bakar. Para pemilik usaha gudeg manggar masih mempertahankan teknik memasak ini untuk menjaga cita rasa aslinya. Oh iya, racikan gudeg ini sudah ada sejak awal berdirinya Kesultanan Mataram. Katanya, gudeg manggar diciptakan oleh Putri Pembayun, Putri Panembahan Senopati. Ia pendiri sekaligus Sultan Mataram Islam yang pertama, FEMS. Sejak menikah, Putri Pembayun tinggal di Mangir, daerah penghasil kelapa. Beliau kemudian mencoba membuat olahan gudeg dari bunga kelapa atau manggar. Nah, ayam kampung dan telur ayam ditambahkan untuk menciptakan rasa gurih masakan. Wah, gudeg manggar makin mantap. Wah, ada juga ayam suwir, telur, dan krecek, FEMS. Gak heran sih, gudeg manggar ini mengandung vitamin A, B1, dan C.